Halo Dynamics, jumpa lagi di channel Youtube kami Ulasan kali ini kita mau bahas peredam di mobil Toyota Sienta Mari kita simak ya Ya, saya lagi tes nih mobil Sienta Jadi, ini mobil masih kosong ya Belum peredam sama sekali Akan dibawa mobil ke peredam Nah, kita lagi tes jalan kondisi tanpa peredam Kita lantau, oke Seberapa berisiknya ya mobil ini Mobil small MPV pabrikan Toyota ini memang belum memiliki peredam Rekomendasi peredam dari workshop kami adalah Ground Zero Ini dengan memiliki ketebalan 1,7 mili Dengan bahan aluminium Pabrikan dari Germany Ini juga anti-toxic Dan tidak perlu pemasangan tambahan seperti lem Ibon Dan untuk pemasangan mobil Sienta ini Kita pasang di seluruh bagian bodinya Dari lantai, pintu, termasuk atap Ini yang biasa berisik nih Ini juga Setelah kami bongkar, memang tidak terlihat peredam sedikitpun Pada mobil ini Mulai dari lantai Pintu Dan plafon Kegunaan peredam pada plafon Selain untuk menghindari panas Akan terasa berisik pada saat hujan Apalagi hujan lebat Ini mampu meredam suara hujan itu Sehingga suara kalengnya itu tidak terasa Setelah itu kami lanjut dengan pemasangan peredam lantai Kegunanya untuk menghilangi suara road noise Getaran pada roda Sehingga pada kecepatan tinggi Kita merasakan bahwa kambing mobil kita menjadi senyap Jadi seperti ini hasil pemasangan peredam Ground Zero di Toyota Sienta Dari lantai paling belakang Sampai ke atap plafon Dan untuk bagian lantai Kita ada lapisan keduanya Ini menggunakan merek STP Jenisnya Fibrotone Oke kita lanjut proses pemasangan peredam Sekarang tinggal bagian pintu Ini pintu bagian dalamnya kita bersihkan dulu Sebelumnya ada semacam pelingkut Jadi permukanya harus benar-benar bersih dulu Supaya bisa menempel dengan maksimal Nah jadi seperti ini pemasangannya Rapat tidak ada bagian yang tidak kena peredam Jadi ini peredam pada bagian dalam Lapisan pertama Setelah itu kita finishing dengan menggunakan roller Ini rollernya ini memang khusus dari merek Silent Code Dan roller kecil ini mampu Mengatasi untuk bagian-bagian yang susah dijangkau dengan tangan Kita lihat jadi bentuk tulang-tulang pintunya pun terlihat jelas Nah ini proses lapisan kedua pada pintu Setelah selesai kita roller juga Dan pastikan rollernya itu menghasilkan tulang-tulang mobil itu terlihat dengan jelas Kalau sudah seperti ini berarti Peredamnya menempel dengan maksimal pada bodi Sehingga fungsi peredamnya ini dapat berjalan dengan baik Mobilnya bisa jadi kedap Karena banyak orang yang sudah pasang peredam tapi tidak merasakan kedap karena tidak menggunakan roller seperti ini Oke terakhir kita tinggal pasang peredam pada bagian bagasi Ini juga menggunakan roller Rollernya ini unik ya Untuk bagian-bagian yang susah dijangkau bisa dapat Oke setelah ini kita akan lihat hasil pengurangan berapa decibel Dari sebelum pemasangan dan sesudah pemasangan peredam Mari kita simak ya Terima kasih telah menonton!